Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jadi ceritanya pagi ini aku sudah berada di dekat dari Grand Pudon View teman-teman ini merupakan pintu masuk menuju ke arah jalur alternatif lemuk yang kemarin sempat heboh ya karena terjadinya kecelakaan beruntun yang mengakibatkan tiga nyawa melayang Nah saat ini pemerintah kota batu telah melakukan penyekatan seperti ini teman-teman ini terdapat banyak water barrier ya yang gunanya adalah untuk membatasi akar kendaraan roda empat atau mobil atau kendaraan berada lainnya seperti truk dan bus nggak bisa lewat di sini teman-teman Nah selain dipasang dengan water barrier ini ini juga sudah terpasang portal besi teman-teman ini ya ini pemasangnya baru kemarin teman-teman hari Kamis kemarin ya dan portal besinya terlihat cukup pokok karena kabarnya ini merupakan besi yang sama untuk membuat bahan rel kereta api teman-teman seperti ini ya pemasangan portal ini diharapkan cepat mengingatkan warga agar para pengguna jalan khususnya ke darah dampak ya tidak melintas di jalur ini lagi teman-teman ini demi menghindari kejadian serupa yang terjadi beberapa hari kemarin ya kebanyakan dari kejadian lakalantas di tempat ini adalah karena memang kesadaran pengguna jalan sendiri yang kurang tinggi teman-teman sering menyepelekan ya kemungkinan jadi nggak mempedulikan atau memang terkadang memang nggak mengetahui medan nya teman-teman tapi tetap nekat lewat jauh ini nah diharapkan dengan pemasangan portal ini nantinya tidak ada lagi kendaraan roda empat dan kendaraan seperti truk dan bus yang melintas di jalur ini teman-teman nah ini ya ini besinya cukup tebal teman-teman nah diharapkan ini nggak gampang rusak ya karena memang sebelumnya portal sudah terpasang namun seringkali dirusak oleh para pengguna jalan teman-teman baik sengaja maupun tidak ya karena memang ada kendaraan-kendaraan besar atau tinggi yang tetap memaksa lewat sini sehingga portalnya rusak karena mobil teranggut di portalnya teman-teman sempat juga dulu diganti dengan bambu ya namun rusak lagi nah ini adalah portal yang lama teman-teman yang baru warna kuning dan hitam ini ya sekarang diganti dengan portal baru yang terlihat lebih kokoh teman-teman ini ya oke lah untuk melintas di sini ini sendiri pengguna jalan harus bergantian teman-teman seperti ini ya Nah untuk diketahui sebenarnya jalur kelemu ini adalah jalur satu arah saja teman-teman yaitu untuk kendaraan yang dari atas saja ya ini sesuai kajian dari pihak disub namun karena ketidaktahuan atau mungkin memang para pengguna jalan yang tetap nekat menerobos lebih akhirnya masih ada saja yang melintas dari arah bawah atau dari arah kota kota kemudian padahal sebenarnya sesuai aturan dari pihak disub jalur alternatif komo ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari atas atau dari wilayah hujan menuju ke arah kota batu seperti itu teman-teman tapi jika ada kendaraan yang tetap memaksa lewat dari bawah ini ya harus bergantian teman-teman karena memang sudah ditutup dengan water barrier seperti ini teman-teman ya ini ada 123456789 water barrier teman-teman nah jadinya harus antri seperti itu teman-teman padahal semestinya tidak perlu ya tidak perlu seperti ini karena memang sebenarnya kendaraan dari atas saja yang boleh melintas teman-teman kita harapkan kesadaran pengguna jalan semakin meningkat ya enggak ada lagi yang datang dari arah bawah menuju ke atas walaupun itu sebenarnya ya cukup sulit ya karena memang sudah menjadi kebiasaan jadinya ya masih saja ada teman-teman ini sebenarnya juga ada rambu-rambu peringatan ya papan peringatan lebih tepatnya hati-hati turunan tajam kondisinya jalur kelompok sendiri memang seperti ini teman-teman ini turunan tajam ya dan di sebelah sana juga ada rambu-rambu yang mengingatkan bahwa pengguna jalan diminta untuk menggunakan di satu karena memang turunannya cukup curam teman-teman seperti itu ya seperti di sana oke nah di sana gunung teman-teman kelihatan jadinya memang bagus pemandangannya teman-teman namun ya cukup berbahaya karena memang turunannya cukup curam teman-teman jadi jika memang tidak ada kondisi yang menyesal lebih baik melewati di jalur payung saja teman-teman karena kondisinya lebih normal ya atau bisa dibilang lebih landai lah jadi tidak membutuhkan pengereman dan cukup keras oke nah ini masih sekitar pukul 7 pagi teman-teman kondisinya sudah cukup ramai karena memang ini jam-jamnya orang berangkat kerja ya nah nanti kita akan coba lihat lagi di sisi bawah ya khususnya yang dari arah sovereignty menuju ke atas apakah juga dipasang portal serupa atau tidak ya oke nanti gambar kita lanjut lagi di bawah teman-teman selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton